Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat malam, selamat pagi Selamat sore, ketemu lagi bersama pegawai Youtube Kali ini saya akan membahas tentang reaksi masyarakat Mengenai kebijakan pemerintah yang pada tanggal 22 Mei 2019 Melalui Mencominfo membatasi atau memblokir beberapa aplikasi Agar penyebaran huak dapat diminimalisir Alasannya sih kurang lebih seperti itu Tapi bahkan ada beberapa masyarakat yang mencoba memakai bantuan aplikasi lain Untuk nekat masuk ke beberapa aplikasi yang di blokir tersebut Berbahayakah atau bagaimana? Yuk kita tanya mereka Assalamualaikum Waalaikumsalam Permisi mas, ganggu sebentar waktunya Boleh mas, boleh Mau tanya mengenai ini Beberapa hari ini kan sosmed katanya dibatasi Ngaruh gak sama mas? Kalau buat saya sih enggak ya Oh enggak ya Soalnya dari zaman dulu juga Kita juga gak pernah pakai sosmed juga Kalau mungkin buat teman-teman saya yang ada di kota Sangat ngaruh sekali Karena kebanyakan ini mas ya Apa aktivitasnya kayak jualan mungkin Ya kasihan yang jual-jualan online itu loh mas Supir taksi aja ngeluh sekarang Karena servernya don ya Ya kabarnya sih saya kecewa ya Kenapa? Kecewanya saya enggak bisa mentak teman-teman ya Jadi mau menghubungin itu susah Susah sekali Ya takutnya sih katanya sih Dengar-dengar takutnya Dari pemerintahan itu takut Berita-berita hoak itu menyebar sih Ya itulah yang saya tahu Dari Ya sangat mengganggu sih mas Soalnya kan kita kan butuh komunikasi sama teman juga Jadi Ya sangat mengganggu aja sih Mas pribadi yang ganggu ya? Ya jualan apa-apa mas Mas liat sosmed Ya ya enggak sih cuma kan Setiap hari kan pasti butuh interaksi sama teman Nyari-nyari relasi gitu Jadi Ya sangat terlurut mas Ya Ya enggak terlalu berpengaruh sih pak pada saya Soalnya enggak ada yang chat Enggak ada yang apa gitu Bukan pembisnis Ya jadi ya Biasa-biasa saja Biasa saja mas Jadi enggak terganggu mas ya dengan pembatasan Sama sekali Sosmed Biasa aja sih Karena saya juga enggak begitu suka Dengan sosmed saya lebih suka main game Kalau aku sih Nge-commen kali ya Nge-commen kali Nge-commen kali Bagi saya Seorang penjual online Cosmetic Ya sangat rugi banget Sangat rugi Jadi termasuk mengganggu ya Untuk aktivitasnya Iya dong Sangat mengganggu sekali Sebenarnya sih Untuk Yang Sudah ke online seperti saya ini Kita akan rugi kan sekali Soalnya apa Biasanya promosi Lewat Facebook Apa lewat PA Terus sekarang Jadi enggak bisa Apa promosi gambarnya Apa Sekarang kan jadi enggak bisa Itu soalnya disitu Terus jawabannya pak Jawabannya kalau bisa Di onger tadi Sudah ke online seperti saya ini Bisa lewat Jualan Terus Terus Aduh saya enggak bisa jualan online Tersiik 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 Bagi saya asyik Kembali ke nostalgia Ke 3310 Ya ke zaman Dahulu kalah pak ya Jadu Iya Iya Enjoy aja berarti pak ya Tidak ada masalah pak Insyaallah gak ada pak ya Apa yang itu pak? Iya Iya Tidak ada yang ada Perat Ya Apa yang itu enak itu Situ tidak enak ya Ya Enaknya dulu mas Enaknya Irit Maksudnya irit Tidak ada yang ada Ya Jika Terus tidak enak ya mas Tidak enak ya Karena saya bisa aku sudah ngumpul langsung aku lho rondo oh ya 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 aku lho tau rondo udah ngga respon mas hahaha nakkepkan tentang pembatasan kamu aja sedikit boleh deh denger ngga nanti kalau jauh jauh gitu tentang pembatasan Instagram Twitter aku malah nggak bisa gawe jaring-jaring itu, ya bisa, cuma kan malik lemot ya karena jaringnya gaya, masyarakat gak menerima informasi hoax-hoax gitu kalau menurut saya, gaya aku ya, itu terlalu lebih soalnya, ya masyarakat dewas ngerti, ya apa caranya memilah-milah informasi bener-bener, bener-bener salah ya, dan sebenarnya meskipun yang tersiar itu berita yang hoax itu juga masyarakat berhak, gaya neri mau berita itu jadi, sebenarnya gak perlu dilakukan itu karena itu sangat merugikan kita semua itu coba bayangkan, misalnya ada kantoran-kantoran ibu kerjanya ada komunikasi di whatsapp, terus dikatasi kuduni ngirim laporan, gambar, malik raisa ngirim, terus dike, ya tau mereka gara-gara gue udah malik kacau rabe atas Indonesia Raya ini jadi, menurut saya terlalu lebih, ya dan kami, masyarakat sendiri, kuduni ya, saya bisa membatasi diri, tahu mana yang hoax, mana informasi yang bener dan harus mencari tahu, gitu loh jadi, jangan menelan semua informasi dengan mentah-mentah maka, mereka ngomong nggak malik, ini loh makanya kacau kabe kan, kada-kada penggantian-kada penggantian temen-temen resek dan, kata penggantian temen-temen itu, kukacar ini nah, jaren yang ini, ini juga, kukacar ini ini, kukacar ini, kukacar ini, kukacar ini, kukacar ini harus kalian cari tahu sendiri, gitu ya, menurutku tanggapanku kuyak ngomong ni, jadi seharusnya nggak perlu, karena itu terlalu persebihan, kan tapi bahkan ada beberapa masyarakat yang mencoba memakai bantuan aplikasi lain untuk nekat masuk ke beberapa aplikasi yang di blokir tersebut berbahayakah atau bagaimana yuk kita tanya mereka ngobak-ngobak pakai aplikasi bantuan untuk membukanya sudah sudah pakai itu tapi tetap aja nggak bisa kirim gambar video tapi nggak bahaya aplikasi tambang bahayanya kalau kita itu dapat kata-kata nya bahaya begitu jadi mending waktu transaksinya mengenai keuangannya itu nggak usah pakai aplikasi tambang tapi kalau nggak punya MBG tidak masalah bisa diakali itu mas katanya menggunakan aplikasi apa itu mas vpn vpn itu masih nggak bisa itu masih nggak bisa saya download WAGV itu kan blokir dan download aplikasi VPN itu tetap aja masih nggak bisa jadi sangat mengganggu Mas ya sangat mengganggu sekali banyak Pak untuk mengakali via itu mas VPN itu kemarin udah download VPN sih cuma ya kalau bisa jangan dicoba takutnya nanti data-datanya itu nah yaitu kalau coba-coba kan takutnya itu ya buat mbak jangan coba-coba mbak ya terima kasih sudah tetap aja tapi hati-hati aku ya VPN kalau aku sih ngomong komen kali ya kalau kamu kalau aku tentang VPN sih yang aku tahu jaringan komunikasi lebih cepat tapi kalau yang lainnya nggak tahu sih ada intinya itulah ya kalau mungkin buat teman-teman saya yang ada di kota sangat ngaruh sekali karena kebanyakan ini Mas ya apa aktivitasnya kayak jualan mungkin ya kasihan yang jual-jualan online itu loh Mas supir taksi aja ngeluh sekarang karena servernya donen tapi katanya bisa diakali mas itu pakai aplikasi VPN gitu kalau VPN yang gratisan mendingan jangan deh Mas soalnya bisa apa ngambil dari data-data kita secara tidak kita ketahu iya bahaya juga masih jadi mending istirahat aja ya ya makasih mas waktunya ya sorry ganggu hari yuk Mas dari TV apa ya dari pegawai YouTube Mas oh iya makasih ya Ya, itu...